Oke, pernah tidak kita berpikir seperti ini? Apa yang terjadi ya pada akun media sosial saya ketika saya meninggal dunia nanti? Kira-kira apa? Apakah terjadi dosa jariah atau amal jariah? Mari kita bahas. Apa sih yang akan terjadi pada akun media sosial kita selepas kita meninggal dunia? Suatu peringatan bagi kita semua sebenarnya ya. Mari kita renungkan bersama dan pikirkan bersama. Nah, jika suatu hari nanti kita meninggal dunia, akun Facebook, Instagram, Youtube, dan media sosial lainnya, ini hanya kita yang tahu loh passwordnya. Hanya kita yang bisa akses. Dan selepas kita meninggal dunia, apa yang terjadi pada akun media sosial kita? Mungkin ada yang akan mengucapkan taksia ya. Mungkin ada juga yang akan selalu menjenguk sebagai obat rindu untuknya. Tapi sadarkah kita? Gambar-gambar kita akan terus membuat kita tersiksa di alam kubur. Gambar-gambar yang tidak ditutupi auratnya dengan sempurna. Bagaimana bila itu terjadi nanti? Para lelaki terus-menerus melihat. Dan kadang ada gambar kita yang di-take ke teman-teman yang lain. Walaupun sudah bertahun-tahun kita meninggal, gambar itu terus ada dan saham dosa pun terus meningkat. Bagaimana? Pernah berpikir tidak? Lejing dan jeans yang kita pakai itu yang ketat. Bisakah menyelamatkan kita? Baju yang tidak membalut aurat itu bagaimana? Mungkin kini kita masih merasa tak sabar ingin berbagi cerita dengan gambar-gambar yang cantik, tempat-tempat yang sudah kita lewati di muka bumi ini. Tapi di akhirat nanti, semua itu tak akan membawa arti. Semuanya hanya tinggal kenangan bagi yang masih hidup. Di alam kubur, semua itu tidak sedikit pun dapat menyelamatkan kita semua. Mari kita bersama-sama merenungkan saham dosa yang terus meningkat, walau setelah ketiadaan kita di muka bumi. Jangan sampai di akhirat nanti kita menyesal. Tutuplah aurat sebelum aurat itu ditutupkan. Peliharalah diri sebelum diri di kafankan. Jagalah harga diri sebagai seorang muslim sejati. Mati itu pasti. Persiapkan diri untuk mati itu perlu. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa tag teman kalian dan share semuanya kebanyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.